Halo selamat malam Tribuners, senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda tentunya dalam program Malam Musi Sehat. Pada malam hari ini Tribuners, program Malam Musi Sehat dapat kembali menyapa Anda tentunya dengan topik bahasan perihal kesehatan yang cukup menarik. Pada malam hari ini Tribuners, topik yang akan kami bahas yaitu perihal pandemi COVID-19. Nah seperti biasa, pada malam hari ini telah tergabung dengan kami, dokter filsuf serta adegisi kognitas, dokter Tan Sutien. Halo selamat malam dokter Tan. Selamat malam Mas Alvin, sudah kembali bersama kita lagi, semangat. Iya dok, setelah kemarin kita sempat libur satu pekan ya dok ya. Dokter Tan gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah banget, puji syukur banget. Oke, hari ini kita ngomongin apa nih mas? Hari ini kita masih ngomong perihal. Saya bilang mau wawancaran jenengan deh. Baik, Pak Harni kita masih ngobrol-ngobrol perihal pandemi COVID-19 ini ya dok ya. Ini dengan topik yang kita angkat ya, ini mengurang literasi untuk atasi pandemi. Nah ini untuk bahasan pada malam hari ini, pada dasarnya terkait literasi bagi masyarakat sebagai pembuka apa dok kira-kira? Silahkan. Ya, sebagai pembuka justru seperti saya bilang tadi, saya kayaknya pengen wawancara sama Mas Alvin. Oke, ini bukan testimoni, tetapi ini adalah suatu pembelajaran. Mas Alvin boleh tahu nggak, Mas Alvin tuh ketempelannya gimana sih ceritanya, tracingnya bagaimana sih? Baik, jadi sepekan kemarin kita sempat tibur untuk malam minggu saya aja dok ya, karena saya positif COVID-19. Nah ini untuk tracingnya belum tahu juga sebenarnya dari mana, cuman mungkin memang untuk penerapan progresnya sebenarnya sudah menerapkan progres, cuman mungkin ada telah-telah yang dimana mungkin kita biasa menganggap lalai ya dok ya, mungkin saat kita bersama keluarga, atau mungkin orang-orang terdekat kita yang mungkin menilai, oh ini zona aman kita. Nah kita di celah-celah tertentu mungkin kita lalai dan mungkin di situ juga yang akhirnya menularkan COVID-19. Seperti itu sih dok, untuk progres di tempat umum sebenarnya saya pribadi sudah menerapkan progres cukup baik, insya Allah. Jadi kalau aku lihat Mas Alvin ini sebetulnya lebih banyak yang positif itu di tempat kerja atau di tempat di rumah? Atau di keluarga? Untuk yang bareng saya, kebetulan memang bareng dengan sejumlah teman kerja sih dok, cuman akhirnya merempet di lingkup keluarga juga. Jadi memang tidak tahu juga sebenarnya saya dari rumah atau memang dari tempat kerja sih. Oh jadi Mas Alvin dikepung nih ya, dari keluarga ada yang kena, dari tempat kerja juga ada yang kena ya. Mas Alvin, pertama kali ngerasain, pertama kali Anda kayaknya, eh kayaknya gue kena nih. Itu gimana ceritanya mas? Jadi untuk kemarin dok, sebelum saya melakukan tes web, saya sempat awalnya merasakan gejala-gejala itu kayak meriang gitu dok, meriang, kemudian disertai dengan rasa menggigil dok, pas pada waktu itu saya belum merasakan demam ataupun batuk dan pilak yang gejala benar-benar awal hanya meriang dan menggigil hebat dok, sampai kedinginan gitu. Kemudian beberapa hari kemudian, sehari kemudian disusul dengan demam dan batuk pilak. Akhirnya saya inisiatif untuk melakukan tes web mandiri, dan ternyata hasilnya positif. Kemudian akhirnya saya melakukan isolasi mandiri karena gejala-gejala memang Alhamdulillah tidak terlalu berat, jadi saya memutuskan untuk isolasi mandiri selama dua pekan. Alhamdulillah sekarang sudah negatif, sudah sehat. Oke, ketika Mas Alvin melakukan pengetesan nih, jadi Mas Alvin nggak sempat ngerasain kayak kehilap? Jadi memang untuk karbo dan proteinnya agak kurang, cuman penggantinnya memang di susu dan telur putih yang dihaluskan seperti itu dok. Oke, tapi ini kita mau meluruskan nih, Mas Alvin nyusuh itu bukan karena susu itu membuat Mas Alvin menjadi sembuh lebih cepat. Karena Mas Alvin nggak bisa nelen, betul ya? Jadi tolong ya, tolong Bapak Ibu, halo-halo-halo. Jangan dikira nanti tribunius jadi jualan susu nih. Jadi sebetulnya tidak selalu harus dengan susu. Prinsipnya adalah makanan yang lebih halus, lebih cair gitu loh ya. Sayang-sayang nggak ngopeni Mas Alvin, kalau saya ngopeni Mas Alvin barangkali saya akan buatkan pumpkin soup. Itu yang disebut dengan soup buah labu, soup walu. Itu bisa di blender, bisa ditelen, dan itu jauh lebih enak sebetulnya. Oke, nah sekarang kita membicarakan tentang yang orang yang gejalanya ringan nih. Mas Alvin dapat obat-obatan dari siapa Mas Alvin? Kebetulan setelah itu kan dapat tracing dari Bukusmas dok, jadi dapat resepnya dari Bukusmas seperti itu. Oke, bagus banget. Mas Alvin sempat ketikiran nggak? Buat ngantri, beli obat ini, beli itu, dan kebetulan Mas Alvin ada di mana? Ada di Solo ya? Iya. Mas Alvin ada di Solo, penanganannya bagus Mas. Awal-awal memang sebelum ke tracing dari Bukusmas memang inisiatif untuk cari-cari obat sendiri dok, seperti awam-awam, karena memang minta informasi dari teman-teman yang memang lagi isoman juga, atau mungkin teman-teman yang pernah mengalami COVID-19 juga. Cuman akhirnya ketolong dari Bukusmas yang akhirnya bertindak untuk melakukan tracing terhadap saya dan juga keluarga untuk testing lanjutan, kemudian juga memberikan obat-obatan untuk proses penyembuhannya dok. Ya. Nah, dalam hal ini Mas Alvin pernah nggak punya teman-teman yang sebetulnya lebih berat dari Mas Alvin dan sampai hari ini barangkali masih tidak baik gejalanya dan begitu sulit mencari obat? Kalau untuk teman sih tidak sih dok, tapi mungkin keluarga dok. Kemarin untuk keluarga saya, ibu saya sendiri juga sampai saat ini masih diisolasi di rumah sakit karena masih membutuhkan oksigen dan juga perawatan intensif. Selain itu juga kemarin teman saya satu kantor juga yang orang tuanya berkejala sama seperti ibu saya dok, mengalami saat nafas hebat. Ini sangat sulit untuk mencari rumah sakit dok. Akhirnya setelah sehari semalam dia keliling mengantar orang tuanya dengan ambulans, akhirnya pulang lagi karena memang semua rumah sakit penuh. Tapi Alhamdulillah sehari kemudian berhasil mendapatkan untuk isolasi di rumah sakit dok. Untuk mendapatkan tabung oksigen dan perawatan intensif dari tenaga kesehatan. Ya, saya cukup prihatin dengan ibunya Mas Alvin ya. Tetapi semoga beliau lekas sembuh ya Mas ya. Karena ibunya Mas Alvin juga termasuk orang yang sangat beruntung hari ini. Karena beliau mendapatkan tempat di rumah sakit. Jadi kalau kita perhatikan dari berita-berita yang kita dengar sampai dengan hari ini, banyak sekali justru rumah sakit bukannya menolak, tetapi memang sudah kepenuhan. Dan sampai akhirnya banyak orang yang harus ada di rumah isolasi mandiri, dan tidak mendapat pertolongan karena ketika diresepkan obatnya, jadi kadang-kadang dari tenaga kesehatan sendiri, walaupun dari pemerintah, kalau kita sudah betul-betul kehabisan obatnya, tentu kita akan meminta pihak keluarga untuk mencari sendiri di luar ya. Nah, untuk bisa mencari sendiri di luar saja itu juga menjadi sulit. Tebak karena apa? Karena belakangan ini kita juga melihat ada orang-orang yang parno lalu kemudian nimbun Mas. Nah ini loh, kita ingin mengurangi literasi di masa pandemi ya. Jadi ini mengerikan sekali. Sebab orang berpikir kalau di rumahnya punya peralatan kayak rumah sakit, ada loh yang saya tahu sampai beli tabung oksigen Mas. Nah lalu kemudian ada loh yang saya tahu beli obat virus di mana-mana, vitamin bergepok-gepok. Saya cuma nanya satu hal gitu loh. Itu kayak apa kamu nyumpahin diri kamu sendiri supaya kena gitu kan ya. Kan kalau orang Jawa kan panali ya Mas ya. Kita itu kayak amit-amit jangan sampai makanya kita nggak boleh tabung oksigen. Bahkan nggak boleh ada kursi roda di rumah ya Mas ya. Itu kesana kayak nyepatani gitu kan ya. Itu dia. Jadi Anda punya tabung oksigen pun ya, itu untuk mengisinya juga setengah mati bukan. Jadi untuk mengisi kembali tabung oksigen juga itu sulitnya bermain. Sekarang kita lagi antri. Jadi dalam siaran pada malam hari ini, kita sama-sama ingin menghimbau. Bagi kalian yang masih sehat, ya sudah. Satu-satunya cara untuk tetap sehat cuman apa? Prokes ya Mas ya. Nah ya coba, Mas Alvin aja juga tadi udah bilang bahwa ya itu ada sedikit alpa. Nah celah itu di mana virusnya masuk. Ya karena virus itu nggak kenal Mas Alvin sodaranya siapa, Mas Alvin sohibnya om yang mana, Mas Alvin temen kerjanya konco APS, Sopo gitu loh ya. Sebab begitu konco APS kena, ya Mas Alvin juga ikut kena. Karena pada hari itu barangkali ngopi-ngopi bareng, Makan-makan bareng, Ada yang ulang tahun, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, Saya ingin menegaskan bahwa Yuk kita urai dikit literasinya. Jadi kalau Anda mengatakan, Ada obat yang bisa mencegah, Vitamin yang bisa mencegah. Ada kuras-kuras hidung, Dan segala macam, Degan susu ajaib mencegah. Saya berani memastikan, Itu bohong. Itu hoax. Jadi kalau Anda juga tanya, Dok, makan sayur sama buah mesti banyak ya dok, Bisa mencegah covid. Bohong. Sayur dan buah tidak bisa mencegah covid. Yang bisa mencegah Anda ketempelan, Itu cuma prokes. Pakai masker at all times. Gak ada kesempatan dimanapun Anda buka. Gak boleh. Pamali, pantang. Kecuali kalau di rumah sendiri, Yang Anda juga tahu, Seluruh anggota keluarganya aman. Ya, itu pun dengan catatan, Semakin banyak anggota keluarga, Anda akan semakin punya risiko tertular. Betul ya Mas Alvin ya? Ya. Ya, sebab menjaga tiga orang di dalam rumah, Dengan kesetiaan, Tentu itu lebih mudah. Ketimbang di dalam rumah, Anda punya empat atau lima orang. Ya. Ya, dan empat atau lima orang ini, Kita gak bisa pegang ekornya kan. Ya, tiba-tiba dia ngobrol sama tukang koran. Lalu tiba-tiba ada abang ojol datang, Ya, kemudian katanya pakai masker, Tetapi ya bangsa kayak gitu. Diajakin ngobrol sebentar, Satpam lewat didadahin, Kita ngobrol sebentar. Nah, itu yang kayak begitu. Jadi, gak boleh ada orang satu rumah pun yang berselingkuh. Isilahnya begitu. Begitu di rumah atau di lingkungan kerja, Ada yang berselingkuh, Anda bakal punya problem. Ya, jadi nomor satu tentu aja, Pakai masker gak ada ampun dimanapun. Ya, nah ini terutama juga, Bagi orang-orang yang terpaksa harus isolasi mandiri di dalam kamar, Sementara di dalam keluarga itu, Ada beberapa yang memang masih negatif. Ya, nah ini ada triknya nanti. Ingetin Mas Alvin, Saya mau bicara tentang itu. Jadi, gak mungkin kan kita spesial sewa kamar hotel, Apalagi demi kita pas-pasan. Pandemi kayak begini, Orang gak punya penghasilan. Masa orang ini suruh kita tinggal di hotel, Mau berapa ratus ribu, Mau berapa juta dihabis, ya kan? Jadi, barangkali di rumah ada Tiga orang yang masih negatif, Ada dua orang yang positif. Nah, kiatnya bagaimana? Jadi, at all cost, at all times, Anda harus pakai masker. Dan yang kedua, tentu saja cuci tangan pakai sabun. Nah, kita suka lupa bahwa kita cuci tangan itu, Cuman kadang-kadang, Cuman karena kita mau makan. Cuman karena kadang-kadang kita pergang dompet. Tetapi kita lupa bahwa, Kenapa cuci tangan itu menjadi sedikit harus obsesif, kompulsif? Karena kita lupa, Nah, kayak saya nih, Tiba-tiba pegang rambut, Tiba-tiba ada yang gatel agak kita pegang itu juga. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah selalu menjaga jarak. Nah, kerap kali, Kalau misalnya Mas Alvin lagi ngobrol nih, Sama temannya satu kantor. Mas Alvin sadar gak? Jarak sama konconnya itu, Lagi membetulin kapel, Itu cuma 50 cm, Mas. Kenapa? Koncon apa? Ya, temen. Jadi kita gak pernah melakukan yang namanya Jaga jarak sampai 1,8 meter. Ya, kita andaikan itu adalah temen kerja. Dan yang keempat, Menghindari kerumunan. Bahkan barangkali menghindari kerumunan mudah ya. Yang penting asal kita gak uyel-uyelan, Atau kita udah liat. Tapi ini pun sih tanda tanya besar. Seperti misalnya nih, Anda mau pergi ke supermarket, Anda mau pergi beli belanja sesuatu lah. Kebetulan supermarketnya ada di mall. Nah, begitu udah sampai mall, Waduh. Parkirnya antri, Mallnya rame. Tepat apa yang terjadi? Wis, nanggung. Wis, tekan. Rene, wis, loh. Udah cepetan aja, wis. Ya kan? Orang Indonesia tuh suka begitu. Pikirnya apa? Udah nyampe, tanggung. Jadi walaupun mallnya penuh, Udah terabas. Bismillah gak ada apa-apa. Yang penting asal gak noel orang. Nah itu, orang Indonesia gitu. Yang penting gak singgungan sama orang. Tetapi Anda gak bisa punya jarak 1,8 sampai 2 meter. Anda gak bisa punya jarak. Anda ngantri aja ketika bayar, Anda gak punya jarak. Gitu loh ya. Nah ini dia, kerumunan. Kerumunan yang tidak disadari. Oh, saya mau belanja. Nanggung, wistekan Rene. Yang kelima apa? Orang Indonesia mengatakan bahwa semua ini penting. Jadi kalau dibilang bahwa Anda membatasi mobilitas, itu pertanyaan menarik. Sebab orang Indonesia merasa saya keluar itu selalu penting. Padahal kalau ditanya, Anda polisi? Bukan. Anda satpam? Bukan. Bidan? Bukan. Dokter? Bukan. Terus ngapain keluar? Terus ngapain keluar gitu loh. Kecuali kalau pekerjaan Anda memang esensial. Ya, atau Anda seorang ojol misalnya ya. Nah sekarang yang kita lihat di kerumunan itu udah orang-orang yang memang harus kerja sekarang katanya. Katanya harus kerja. Jadi itu sebabnya kenapa banyak sekali perusahaan, banyak sekali kantor disidak. Ya, ketika PPKM darurat ini kan semua orang harus dirumahkan mestinya ya Mas Alvin ya. Ya. Ya, bahkan Mas Alvin ini barangkali juga ke studio cuma seminggu sekali. Ya, atau kita jarangkan gitu. Masuknya di gilir ya kan. Tetapi ada perusahaan yang nggak mau tahu. Pikirnya rugi dong, gue bayarin karyawan. Ya, dikasih duit 30 hari, uang gaji 30 hari. Masa mereka nggak masuk kantor? Jadi hal-hal seperti ini. Jadi satu-satunya prokes itu adalah 5M. Ya, jadi ketika 2 minggu yang lalu corona meledak, saya bahkan memutuskan klinik saya, saya tutup dan semua kerja dari rumah. Karena saya menerima pasien pun online. Ya, jadi Anda bisa bayangkan sebegitu takut ya juga saya gitu loh ya. Saya menerima pasien online. Ya, barangkali tidak semaksimal yang seperti kita bayangkan. Tetapi ya sudah lah online. Gitu loh ya. Nah, berikutnya lagi adalah bicara tentang meningkatkan kekebalan. Nah, meningkatkan imunitas. Meningkatkan imunitas itu perlu kita pikirkan masuk akal atau tidak. Sebab banyak orang tanya sama saya, dok buahnya apa? Dok sayurnya apa? Tapi saya cuma mengatakan, oke, Anda mau makan buah berapa keranjang? Mau makan sayur berapa kilo? Tapi percuma aja kalau sabotasenya masih jalan. Nah, itu dia. Apalagi ketika kayak Mas Alvin nih, Mas Alvin sadar nggak waktu isolasi mandiri? Banyak teman-teman kaget kan, wah boleh dikirimin macem-macem ya Mas? Mas, dapet pengisan nggak Mas? Iya, beberapa kali dapet kiriman buah, susu, dan supplement-supplement makanan sih dok. Oh iya. Tapi ada nggak yang kirimin bangsa kayak brownies, makanan-makanan kangen gitu? Comfort food, ada brownies, ada mendoan, goreng-gorengan yang goyanan-nya Mas Alvin. Sayang sih Mas Alvin sakit tenggorot, jadi barangkali temen-temennya tahu diri, jangan kasih gorengan. Tapi bagi kalian yang mengatakan saya positif tapi tanpa gejala, tapi cuma isoman, itu Anda banjir kado. Banjir kadonya apa? Makanan terutama. Ada yang kirim bubble tea, ada yang kirim kopi kerinduan, ada yang kirim gorengan. Wow, gitu loh. Nah, ini yang mesti kita cermati. Jadi jangan bertanya, dok, dongkraknya apa? Saya balik nanya, sabotasenya apa? Nah, sabotasenya itu yang mesti kita hindari. Sabotasenya itu antara lain terutama adalah Mas Alvin udah apal. Makanan yang tinggi gula-gula, garam, dan lemak. Tinggi gula itu apa? Segala macam minuman-minuman kekimian. Mas Alvin beruntung banget dikirimin buah, daripada dikirimin smoothies. Satu set jus. Dikirimin jus kemasan. Wow, itu gulanya berapa gram. Eh, berapa gram, bukan cuma miligram, berapa gram. Begitu pula dengan makanan-makanan kemasan yang sifatnya banyak sekali garam dan lemak trans fat terutama. Jadi barangkali itu, Mas, yang saya ingin menggarisbawahi. Dan hentikan informasi yang tidak akurat. Jadi sekarang ini kenapa Indonesia menjadi begini? Karena Mas Alvin barangkali masih ingat tahun lalu ketika pertama kali, tuh, tahun lalu, tahun lalu. Menderita pandemi pertama kali, itu kan informasi juga berhamburan kan? Jadi ada yang mengatakan pakai kalung, apa namanya, minyak kayu putih, kalung kayu putih, ada yang pakai empon-empon. Lalu kemudian membuat orang merasa dirinya udah jagoan, jadi super. Jagoan yang long, saya bilang. Nah, sekarang ditambah orang udah vaksin. Ngomong-ngomong Mas Alvin, udah vaksin belum? Jadwalnya harusnya besok pagi dok, cuman memang, eh, Senin pagi besok, cuman kebetulan kemarin sebelum dijadwalkan malah saya terpapar. Jadi masih mungkin nunggu tiga bulan lagi dok untuk vaksinasi. Oke, jadi Mas Alvin belum vaksin ya? Belum dok, baru dijadwalkan Senin besok. Nah, saya pengen kasih tau buat kalian yang sudah vaksin. Banyak orang yang merasa udah vaksin, lalu kemudian kemana-mana kayak jagoan neon. Anda lupa bahwa vaksinasi kita ini di Indonesia mencapai angka 20% populasi aja belum. Ya, coba di kota Solo, kotanya Mas Alvin, baru berapa persen. Penduduk kota Solo total berapa? Yang sudah divaksinasi baru berapa? Nah, kita boleh dikatakan kita boleh agak sedikit kendor, artinya secara imunitas kelompok. Nah, dengerin kata imunitas kelompok. Heart Immunity kita andaikan sudah ada, kalau 70% sudah imun. Nah, yang kita takutkan di Indonesia adalah imunnya 70% bukan karena vaksinasi, tapi karena ketularan. Wah, ini harganya mahal banget, karena harganya nyawa. Gitu loh ya. Jadi jangan sampai kita mencapai Heart Immunity karena 70% rakyat kita terkena. Logikanya kan mestinya 70% rakyat kita tervaksinasi, bukan karena terkena virusnya. Jadi itu sebabnya kenapa ada orang mengatakan, aduh dok, saya jadi ogah nih vaksinasi. Sebab kalau gue lihat, itu buktinya udah vaksinasi juga tetap aja kena. Bahkan ada yang meninggal katanya. Iya, karena dia ketularan gitu loh ya. Jadi, kenapa udah vaksinasi bisa ketularan? Sekali lagi, karena viral load-nya tinggi. Ya, dia berada di lingkungan yang dikepung. Dikepung oleh virusnya. Itu satu. Kedua, makanya nakas juga tetap ada yang meninggal. Betul apa enggak? Yang kedua, kita bisa ngebayangin ketika, waktu saya wawancara dengan, bareng sama Mas Alvin dengan Prof Yoga, Yoga Chandra Aditama. Beliau juga mengatakan bahwa rakyat Indonesia itu walaupun sudah divaksinasi BCG, anak-anaknya juga tetap banyak yang kena. Karena apa? Karena lingkungannya ngepung. Ya, jadi anak ini serumah sama kakeknya. Kakeknya TBS-nya aktif, ya. Dicium-cium tiap hari anaknya kena. Ya, cuman memang barangkali kenanya tidak separah kalau seandainya anak ini tidak divaksinasi. Itu kalau kita bicara BCG ya, Mas? Ya. Ya, tapi kalau anak COVID, ini enggak main-main banget. Enggak main banget. Ya, karena biar bagaimanapun juga, dunia juga memang masih gagap. Masih gagap, ya. Karena ini semua serba baru. Bahkan vaksinnya itu pun dirilis dengan catatan untuk menyelamatkan supaya enggak lebih banyak korban terjadi. Ya, saat ini, Alhamdulillah, ibu menyusui sudah boleh divaksin. Jadi, jangan tanya sama saya nih, dok, vaksinnya apa yang aman? Semua yang sudah dirilis oleh pemerintah itu aman. Sedangkan ibu yang hamil, nah, ini saya juga udah baca lagi rilisnya bahwa pemerintah belum ketok palu. Tetapi Perkumpulan Obstetrik Ginekologi Indonesia, jadi Perkumpulan Ahli Kebidanan Kandungan Indonesia, sudah memberikan rekomendasi. Ya, karena apa? Banyak banget sekarang ibu-ibu hamil yang juga terpapar. Akhirnya apa? Akhirnya ketika dia melahirkan, problem besar. Nah, problemnya ada di mana ketika dia melahirkan? Misalnya, Bro Jol dadakan rumah sakitnya tidak siap. Ya, itu makanya kenapa kita suka dengar kabar miring ya. Ada katanya ibu melahirkan ditolak segala macam. Mungkin rumah sakitnya tidak siap. Atau rumah bersalin bidannya tidak siap. Ya, karena mereka harus dilengkapi dengan APD, ya kan? Mereka harus dilengkapi dengan ruang bersalin yang khusus, gitu loh ya. Kalau tidak siap, bubar. Nah, yang kedua tentu saja, nah ini yang saya nggak suka. Kalau misalkan ibunya positif, biasanya ketika anaknya dilahirkan, ibunya juga lagi diobatikan. Ada beberapa obat yang memang antivirus yang tidak bisa membuat anak ini disusui oleh ibunya. Karena obat antivirus ada, ada. Yang kontra indikasi menyusui. Nah, ini adalah suatu lobang jebakan lagi, anaknya kena susu formula. Kan bayinya mesti makan, mas. Jadi, kita harus tepat membereskan ini semua. Supaya kalau ibu-ibu yang hamil dan sebentar lagi melahirkan, mereka bisa ditangani dengan prosedur yang laman, dan anaknya bisa IMD, inisiasi menyusu dini, dan anaknya pun boleh diberikan ASI langsung. Karena biar bagaimanapun juga, kalau ibunya sudah divaksinasi, maka ASI-nya tentu mengandung antibody. Dan ini adalah nilai positif buat bayinya. Walaupun demikian, juga kita tahu, ibunya pun kalau terpapar, maka bayinya pun mempunyai antibody sebetulnya. Tapi konyol banget kalau ibunya punya antibody hanya karena dia terpapar. Maunya kita kan ibunya punya antibody karena ibunya divaksinasi. Jadi, jangan sampai kita punya antibody karena kita terpapar. Kurang lebih begitu dulu, ini pendahuluan yang sangat panjang. Tetapi, mari kita bahas. Barangkali ada pertanyaan dari penonton kita malam hari ini, mas. Mungkin sebelum saya lanjutkan untuk perbincangan pada malam hari ini, dok, saya ingin informasikan dulu bagi tribuners bahwa program Malam Buku Sehat ini adalah program yang ditayangkan secara live di Youtube dan Facebook Tribuners.com. Jadi, bagi tribuners yang ingin bertanya terkait topik bahasan pada malam hari ini, yaitu terkait pandemi COVID-19, segala sesuatunya terkait gejala, mungkin pencegahan ataupun vaksinasi, bisa langsung menyampaikannya di kolom komentar Youtube maupun Facebook Tribuners.com. Nanti akan ada sejumlah pertanyaan yang terkait dengan topik bahasan pada malam hari ini yang akan saya sampaikan untuk langsung dijawab oleh dok Certa. Nah, kita mungkin kembali lagi untuk terkait topik bahasanya dok ya. Ini dok mungkin yang lagi ramai di jangkaan media sosial dok kemarin-kemarin ini dok. Ini mungkin terkait pencegahan. Karena memang banyak orang yang termakan kabar simeng siur terkait mungkin konsumsi vitamin jenis ini, jenis ini ataupun jenis konsumsi yang kemarin bakterial juga susu kaleng ya dok ya. Akhirnya yang menjadikan terjadi panik bayi di sejumlah daerah. Ini kira-kira untuk hal-hal peningkat imunitas untuk pencegahan COVID-19 ini seperti apa sih dok? Ya, saya udah bilang, kalau kita bicara tentang pencegahan, cuma satu, prokes. Nggak ada cara lain. Itu satu-satunya cara supaya kita tidak ketempelan. Nah, tentu selain preventive, ada promotion. Makanya disebut dengan prevention and promotive. Nah, promotive-nya apa? Promotive-nya adalah supaya kita itu, kalaupun seandainya terpapar gitu loh ya, pun kalau terpapar, kita lebih mudah untuk bisa menangkal virusnya untuk tidak menjadi lebih buruk. Nah, biasanya perburukan itu terjadi kalau Anda punya comorbid. Nah, kabar baiknya Mas Alvin masih super extra strong nih. Ya, tapi kebayang nggak kalau misalnya Mas Alvin itu amit-amit jebang bayi, punya hipertensi, punya asma, punya pengentalan darah, punya diabetes. Jadi, itu adalah suatu hal yang membuat Anda menjadi lebih mudah, lebih rentan untuk bisa bertahan, begitu loh ya, untuk tidak sampai masuk ICU. Jadi, yang paling penting adalah, sekali lagi, promosi kesehatan itu harus kita pahami bahwa tidak ada cara jitu satu pun untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Ya, jadi harus ada serempak. Yang pertama adalah tentu saja mengkonsumsi makanan yang sehat. Saya sudah bilang tadi, buang sabotasenya. Jadi, lebih banyak sayur dan buah itu baik dan sehat. Karena apa? Sayur dan buah ini juga mengandung yang namanya prebiotik. Prebiotik itu adalah serat tidak larut yang di dalam usus memberi makan kepada probiotik kita. Nah, karena itu, begitu probiotik Anda sehat di dalam usus, maka ini adalah imbuhan untuk kestabilan imunitas manusia. Ini saja tidak cukup. Harus yang ketiga. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah kita bicara tentang orang yang aktif secara fisik. Sebab orang yang hidupnya aktif, kena matahari, masih olahraga, tentu ini mempunyai imun sistem yang lebih sehat. Dan yang keempat, tentu saja Anda harus punya tidur cukup. Jadi, percuma saja Anda makan vitamin satu rauk, dua keresak, tetapi sering begadang. Ya, karena begitu Anda cukup tidur, Anda cukup istirahat, Anda juga punya mood yang bahagia. Ngomong-ngomong, Mas Alvin, waktu diisolasi mandiri itu bahagia, Mas? Bahagia, Alhamdulillah, dok. Bahagianya kenapa? Yeh, nggak usah kerja. Karena masih saling berkabar dengan kerabat dan juga teman-teman, dok. Jadi, untuk, karena nggak ada handphone lain, dok, selalu pegang handphone, jadi mungkin saling berkabar itu salah satu peningkat imun yang cukup baik juga, dok. Bagus, benar banget. Jadi, kabar-kabar buruk itu atau yang disebut dengan saya mengatakannya isolasi informasi ya. Jadi, informasi-informasi harus Anda pilah-pilah. Sebab dunia ini banyak sekali provokator yang nakut-nakutin. Hei, lu, baik-baik lu, oksigen lagi minim. Lu mesti punya nih, oksigen berapa tabung nih. Gue punya kenalan. Lu mau nggak? Mumpung murah. Nah, itu dia. Lama-lama setelah kita udah nggak ada pandemi, bingung, ini tabung oksigen no teluar, nggak woi apa. Mau piarang ikan apa gimana gitu kan. Punya kolam pakai tabung oksigen. So, ini nggak masuk akal kan gitu loh ya. Jadi, memilah informasi itu penting. Lalu, kemudian membuat diri kita menjadi berguna dan bahagia. Ya, sebab bisa berguna itu karena apa? Karena kita juga bisa menyemangati orang satu sama lain kan, Mas. Bisa saling memberikan kabar. Mas, nonton film kesukaan nggak, Mas? Berasa kayak terbang lama Jakarta, Amerika tiga hari gitu. Tiga kali dua belas jam. Sampai semua Harry Potter apal isinya. Mas, gimana, Mas? Kebetulan, nggak sempat sih, dok. Karena memang lebih banyak untuk berkabar dengan orang tua dan keluarga yang juga saling isolasi. Juga sejumlah teman yang juga saling isolasi. Jadi, mungkin lebih banyak video call dan juga saling berkabar terkait kondisi dan juga saling mengingatkan juga mungkin, dok. Sering-sering gitu, dok. Nah, bagi kalian yang senang science fiction, senang koleksinya Harry Potter, itu lumayan ada berapa seri. Dan Anda tidak diganggu. Karena siapa yang mau gangguin orangnya lagi isoman, ya nggak? Jadi, ini adalah momen ketika misalnya Anda memang nggak perlu kemana-mana pun bagi kalian yang tidak isolasi mandiri. Seperti saya, misalnya, amit-amit, jebang bayi. Saya memang oke, gitu loh ya. Tetapi, saya menjaga supaya saya nggak kulih uran. Gitu loh ya. Sebab saya tahu banget begitu saya ada di rumah, maka ini agak lumayan, gitu loh ya. Saya bisa kontrol, gitu. Siapa yang masuk, yang masuk keluar masuk udah nggak ada. Kita nggak terima tamu, gitu loh ya. Jadi, Bismillah, kita bisa melakukan ini bersama-sama. Ya, itu penting ya. Nah, yang berikutnya lagi tentu saja bicara tentang imunitas adalah bicara tentang keseluruhan hidup manusia. Jadi, nggak ada satu cara pil ajaib, tongkat ajaib, makanan ajaib yang tiba-tiba membuat Anda imun booster-nya lalu naik. Itu nggak ada sama sekali. Ya, so ini adalah momen ketika Anda yang sudah sekian tahun hidup sehat, ya, Anda akan merasakan bahwa hidup sehat itu membuat Anda juga jadi waras. Ya, kebayang kalau orang yang biasanya makannya jorok, biasa makan jorok, lalu tiba-tiba di masa pandemi dia harus berubah 100 persen, total. Ya, tiba-tiba jadi sehat, gitu. Itu kan siksaan juga, gitu. Karena mereka belum terbiasa. Gitu, Mas. Baik. Mungkin selanjutnya, dok, kita ingin membahas perihal ini yang cukup banyak kasusnya juga, dok, terkait false negative, dok. Ini seperti apa, dok? Karena memang banyak kasus juga yang swipe awalnya negatif, kemudian beberapa hari kemudian swipe lagi dan akhirnya menjadi positif. Ini seperti apa, dok, untuk penjelasannya? Oke. Oke. Nah, ini tidak tertutupi kemungkinan saya mau bicara tentang istilah lockdown. Ya, kenapa di negara-negara sana berlaku lockdown sampai dua minggu? Karena kita bicara bahwa virus ini akan memanifestasikan diri, menunjukkan dirinya itu dalam kurun waktu 14 hari. Jadi, kita bisa tahu bahwa manusia ini terinfeksi atau tidak kalau selama 14 hari dia bisa memonitor dirinya. Ya, karena virusnya akan pun kalau misalnya ini orang OTG misalnya. Misalnya saya OTG nih ya, amit-amit saya OTG. Orang OTG namanya juga namanya nggak ada gejala kan. Pun kalau dia diam selama dua minggu, maka virus yang ada di badan saya juga akan menyusun. Meredah. Dan saya nggak sempat nularin ke orang-orang gitu loh. Karena saya nggak ketemu sama siapa-siapa. Nah, sekarang kita ngomong seperti apa yang Mas Alvin tadi baru santanya. Bagaimana dengan kata-kata false positive, false negative. So, contoh nih misalnya. Saya berangkat dari Jakarta mau ketemu sama Mas Alvin ke Solo. Hari ini saya berangkat. Misalnya nih, amit-amit, saya ketempelan sama orang di perjalanan, di taksi hari ini. Maka, ketika saya nyampe di Solo, saya disuap, itu masih negatif dong Mas. Ya, nah. Artinya bukan berarti saya negatif. Maka saya harus tunggu. Itu sebabnya kenapa orang-orang yang masuk ke negara kita itu harus ada yang namanya karantina. Karantina itu tidak sama dengan isolasi mandiri. Kalau isolasi artinya orangnya udah positif lalu dia mengurung diri. Tapi kalau karantina sama-sama mengurung tetapi kita belum ada kepastian. Ya, kita masih kayak kita lagi observasi ini orang beneran negatif atau beneran positif. Karena apa? Kita membutuhkan virusnya untuk bereplikasi. Ya, beranak-pinak istilahnya begitu. Untuk bisa membuat swab ini menjadi menghasilkan positif. Karena virus ini tentu bereplikasi di media hidup. Di sel yang hidup. Yaitu badan kita. Badan kita adalah medium dari si virus itu untuk berkembang dia. Jadi kalau seandainya Anda melakukan swab pada hari pertama Anda kontak belum tentu. Pasti hasilnya menjadi positif. Tentu saja. Nah, tetapi tunggu 5 hari misalkan ada kemungkinan swabnya masih negatif. Tetapi begitu hari ke-7 biasanya kalau Anda ketempelan swabnya itu tentu akan positif. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kalau Anda swabnya negatif tetapi Anda terpapar atau punya risiko terpapar yang kita lakukan adalah PCR. Jadi kalau PCR itu adalah konfirmasi. PCR itu adalah semacam apa ya the golden standard untuk mengetahui apakah Anda itu terkonfirmasi positif atau tidak. Begitu Mas. Ya, itu juga sebabnya kenapa PCR juga dilengkapi dengan angka yang disebut dengan cycle CT. Kita ngomongnya CT aja deh CT, cycle threshold. Jadi artinya Anda punya spesimen ini diputer pakai semacam alat. Jadi berapa kali puteran. Kalau misalnya ini pakai cara bodoh ya mohon maaf nih. Kalau misalnya baru 7 kali puteran aja virusnya udah menampakkan diri artinya memang virusnya banyak nih. Tapi ada yang diputer sampai 30 kali puteran baru virusnya nongol. Itu sebabnya kenapa angka CT itu bisa menunjukkan apakah yang parah atau tidak. Nah, tetapi CT alone ya, angka CT saja itu tidak bisa dijadikan satu-satunya patokan Anda untuk melakukan apa namanya menghentikan isolasi mandiri. Ya, jadi karena begini Mas. Kadang-kadang ada orang CT-nya tinggi tapi gejalanya parah. Ya, gejalanya tuh sampai pusing, sampai keringat dingin, masih dengan demam. ini orang belum boleh lepas. Tapi sebaliknya seperti kayak Mas Alvin misalkan, Alhamdulillah baru 12 hari tiba-tiba bukan cuma CT PCR-nya aja udah negatif. Artinya memang daya tahan Anda baik virusnya minggatnya cepat banget. Jadi sekali lagi harus dikonfirmasi dengan kondisinya, dengan keadaan tubuh Anda. Sebab ada beberapa orang juga PCR-nya tetap positif sampai 2 bulan misalnya. Karena yang dideteksi itu itu bukan virus utuhnya tetapi fragment virusnya masih ada. Makanya kenapa di dalam PCR itu bisa saja positif walaupun orang ini sudah tidak menularkan lagi. Jadi terkait test negatif bisa dikatakan bahwa memang jika seseorang mungkin habis berpergi luar kota ataupun mungkin kontak arah jadoknya ini untuk tidak langsung melakukan test atau menunggu sekitar seterah 5 hari untuk melakukan test agar hasilnya lebih akurat. bisa dibilang seperti itu. Betul. Itu adalah false negatif. Jadi jangan keburu senang Anda baru turun dari pesawat Anda tes Anda negatif. Itu sebabnya kenapa orang turun dari pesawat Anda perlu karantina. Karena Anda bisa saja dapetin dari perjalanan Anda. Baik. Mungkin kita bisa masuk ke tanya-jawab dok untuk sesi selanjutnya. Oke. Saya bacakan untuk pertanyaan pertama dok. Ini terkait isolasi mandiri dok. Dok, saya lagi isolasi mandiri. tetangga pada berikan vitamin kipi. Obat cacing interfermesin kemudian susu kaleng. Apa bisa mempercepat penyembuhan dok untuk COVID-19? Kemudian telemedicine mau tebus obatnya pada kosong dok ini. Jadi harus bagaimana ya dok ya? Oke. Nah, satu persatu. Tolong jangan sampai tetangga ini saling jadi dokter. Ini penting. Jadi kalau Anda adalah tetangga orang yang sedang isoman, sebelum Anda membelikan macam-macam tanya dulu, Mas, ada resep yang bisa saya bantuin nggak? Ini penting. Jadi tanyakan resepnya. Jadi kan sekarang orang yang isolasi kan nggak boleh ngantri ke apotek ya Mas ya? Kalau cepul-cepul ke apotek yang namanya nggak isolasi. Punya resep dokter nggak? Oke. Lalu kemudian sekarang kita sudah punya di tahun 2021 era telemedicine. Artinya apa? Telemedicine adalah cara berkonsultasi dengan nakes yang profesional, yang legal tanpa harus bertatak muka datang ke kliniknya. Dan di situ dokter yang ada di dalam telemedicine itu memberikan resep juga secara legal. Jadi jangan sampai seperti kayak kita berdua Mas. Saya legal ya, saya punya izin praktek. Tetapi saya itu tidak terdaftar di telemedicine. Tapi kita berhubungan baik. Lalu Mas Alvin nanya, Dokter Tan, saya lagi radang nih resepnya apa. Lalu saya ngomong pakai WA. Mas resepnya ini. Walaupun saya dokter legal, tapi resep saya tidak legal. Jadi teman-teman harus tahu nih artinya disebut dengan perresepan dengan cara legal. Karena apa? Karena kalau telemedicine itu semua tercatat rapi. Jadi kalau ada apa-apa bisa ditelusuri. Ada yang bisa dimintai pertanggungan jawabnya. So ini penting. Apalagi kalau tetangganya dengar dari mana lagi Anda diresepkan ivermectin, obat cacing, dan sebagainya. Nanti dulu. Saya lupa hari ini apa kemarin ya. Saya juga lupa. Ada tulisan yang bagus banget dari salah seorang penguji S3 saya yang saya hormati Prof. Rianto Setia Budi. Nah, beliau ini adalah seorang farmakolog, guru besar farmakologi. Beliau ini menulisnya bagus banget. Dia mengatakan bahwa yang disebut dengan etisnya, legalnya, obat itu kan ditelusuri di, maksudnya obat itu diteliti dulu. Ya, itu disebut dengan studi berbasis bukti. Ya, ditelusuri di, apa, uji coba, lalu kemudian baru dipasarkan. Betul ya. Baru diterapkan pada orang yang sakit. Nah, tetapi kalau seandainya terbalik, ya terbalik nih, yang disebut dengan apa namanya, berbasis pelayanan, wah ini repot urusannya. Karena apa? Karena WHO sendiri, jujur ngomong nih, WHO sendiri, itu mengatakan bahwa ivermectin itu masih dalam taraf uji coba. Ya, jadi nggak boleh dipakai untuk pelayanan dulu, gitu loh. Jadi nggak bisa pakai menggunakan katanya. Ya, karena biar gimana pun juga, ivermectin itu adalah hepatotoxic. Artinya obat yang sangat, apa namanya, beracun bagi kita punya liver, kita punya hati. Jadi tolong diingat bahwa nomor satu virus itu sendiri adalah self-limiting. Self-limiting itu artinya kayak seperti Mas Alvin barangkali. Saya nggak ngerti, Mas Alvin dapat obat antivirus atau tidak. Tapi begitu Mas Alvinnya sehat, tidurnya cukup, makannya teratur, maka virusnya itu ketendang sendiri. Ya, dengan catatan host-hostnya ini mesti sehat dulu, kayak Mas Alvin kan masih sehat. Gitu loh ya. Nah, bahwa kemudian ada dokter yang memberikan antiviral, misalnya kayak Afigan misalkan gitu ya. Itu, karena itu adalah memang sudah ditelusuri, ya, atau oseltamivir misalkan. Nah, itu memang sudah dibuktikan obat ini mampu mencegah supaya virusnya tidak bereplikasi. Ya, tetapi kalau obat-obat yang sifatnya sensasional, tolong hentikan dulu. Karena belum ada studi berbasis bukti. Kita nggak bisa mengatakan studi berbasis pelayanan. Itu tidak boleh. Ini sama sekali tidak dibenarkan. Sebab kalau ada apa-apa, kita yang bertanggung jawab nanti siapa. Ya, ini penting dulu nih. Nah, jadi sekali lagi, kalau seandainya kita punya teman sedang isoman segala macam, nggak usah kepo, kasih-kasih vitamin, kasih-kasih obat, kasih-kasih itu, macem-macem. Cukup bantuin dia mencari resep yang dokternya minta. Ya, nah, sebab kerap kali kan dari telemedisi juga misalkan, bu, beli ini, pak, beli ini, ini. Tapi ternyata setelah dihubungi apotek rekanan, nah, kita kan punya telemedisi seperti kayak alodokter, halodok, lalu kemudian diklik dokter, dan sebagainya terhubung dengan kimia farma ya, kalau di DKI terhubung dengan kimia farma. Ternyata kimia farmanya kosong, obat yang diminta, vitaminnya nggak ada. Nah, barangkali teman-temannya ini bisa ngebantuin cariin. Ya, tapi sekali lagi hati-hati dengan pasar gelap, black market. Ya, black market itu mereka bisa melakukan apa saja, termasuk melakukan pemalsuan obat. Atau jangan-jangan yang sudah expired, tapi dijuang. Ya, jadi ini gunanya kenapa kita sebagai masyarakat yang masih amit-amit, masih sehat, tahu diri. Supaya apa, teman-teman kita yang lagi butuh, mereka terus tengah mati loh. Gitu loh ya. Coba kalau saya sambil siaran sama Mas Alvin ini kalau ada yang terketuk hatinya, Caila, gue kayak minta donatur aja nih. Ada yang terketuk hatinya, Anda sempat punya misalkan vitamin C sampai 3.000 box. Anda punya vitamin D, punya zinc sampai 1.000 box. Coba Anda bikin edaran deh, saya punya ini, saya punya itu. Atau daripada Anda digeruduk, Anda tanya, siapa yang butuh? Sini saya coba cariin, coba cariin, padahal sebenarnya lo punya gitu kan. Maka Anda itu berjasa banget bagi orang lain. Dan please jangan ambil keuntungan. Karena pandemi ini adalah bicara tentang masalah kemanusiaan. Jadi alangkah tidak berakhlaknya manusia ketika ada orang yang sakit, lalu kita mengambil untung. Gitu loh ya. Barangkali itu aja Mas. Baik, mungkin masih menyambung tadi yang sepedukterkan sampaikan terkait mengambil untungan di masa pandemi ini dok, mungkin saat ini juga yang lagi rame, ini terkait peralatan-peralatan medis yang mendadak menjadi harganya naik berkali-kali Pak Dini dok. Ini ada pertanyaan yang terkesal tersebut dok, mungkin bisa dijawab juga. Dokter Tan, untuk peralatan medis seperti apa yang wajib harus di stok di rumah dok jika lo ada orang yang isoman di rumah supaya mandiri dan tidak tergantung orang lain. Normalnya saturasi oksigen untuk isoman berapa ya dok ya? Saya bukan penjual, jadi saya gak usah buka harga. Saya bukan pasar pagi, oke? So, yang minimal Anda harus punya adalah tentu termometer. Pertama termometer. Kedua, kalau memang banget butuh, memang kita butuh yang namanya oksimeter. Oksimeter. Ya, tapi Mas Alvin aja nekat gak punya oksimeter lolos tuh. Sekarang itu mau cari oksimeter buat apa? Ya, jadi yang penting nomor satu Anda gak boleh panik. sebab begitu Anda panik itu udah pukul separoh tuh kekebalan tubuhnya. Ya, gak ada orang panik bisa berpikir waras, betul atau tidak. Hanya orang yang tenang bisa berpikir waras. Ya, orang tenang itu mengandaikan bahwa hmm, kena nih. Oke. Oke, apa yang nomor satu yang perlu Anda lakukan? Ya, barangkali SOP hidup. SOP hidup itu apa? Saya perlu makan. Saya, barangkali kalau yang perempuan nih, lagi mens. Ya, jadi Anda butuh orang-orang yang memberikan Anda kebutuhan hidup. Ada yang beliin pembalut, ada yang beliin sayur, ada yang beliin buah, ada yang kasih rantangan, itu dulu. Oke, saya udah janji tadi ngomong sama Mas Alvin. Gimana dong kalau satu rumah ada yang kena, ada yang tidak? Jadi, artinya yang kena itu tetap harus di kamar, gak boleh kemana-mana. Ya, jadi gak ada misalnya, aduh, suntuk nih. Lagian di kamar gue gak ada televisi. Televisi adanya di ruang tengah. Udah deh, gue pulang bentar deh, pakai masker. Itu namanya bukan isoman. Tolong. Jadi, kalau kamu isoman, ya kan, udah deh, udah, 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 udah. Di dalam kamar gak keluar. Gak ada di ruang keluarga pakai masker, pakai kerudungan, pakai jas hujan. Gak ada. Jadi, isoman itu betul-betul di dalam kamar. Dok, tapi di kamar saya gak ada WC. Gimana dong, kalau saya melakukan kewajipan yang gak bisa saya lakukan dengan orang lain. Oke, mau pipis, mau ee, mau mandi. caranya adalah, yang positif, pakai kamar mandi terakhir. Nah, ini penting. Jadi, kalau Anda pakai kamar mandi bersama, jadi, Anda teriak dari kamar, eh, buruan, cepetan mandi. abis lo padai, gue mau pakai nih. Nah, gitu ya. Jadi, kamar mandinya itu, boleh dibilang masih lebih lumayan. Ya, tidak terekspos dengan, Anda punya liur dan sebagainya, lebir dan sebagainya. Dan yang lebih penting lagi adalah, kalau Anda punya kamar mandi dengan jendela. Buka kamar mandinya. Buka, berarti buka, lalu semua orang utuh, lalu semua bisa lihat loh ya. Artinya, jendelanya dibuka. Jadi, harus ada ventilasi. Itu penting. Dan kalau Anda sebagai orang yang positif, dan Anda pakai kamar mandi, setelah Anda mandi, setelah sikat gigi, setelah segala macam, tolong Anda bersihkan kamar mandi sekalian ngosek. Ya, ini penting ya. Jadi, orang yang bertugas ngosek itu Anda. Jadi, Anda memakai kamar mandi terakhir, dan Anda yang ngosek. Ya, tentu saja dengan, apa namanya, dengan terserah mau pakai deterjen, pembersih kamar mandi, whatever. Kurang lebih seperti itu juklaknya, Mas. Baik, lalu tadi dok, terkait, angka saturasi oksigen untuk orang yang isoman, ini normalnya dibindi angka berapa dok? Ya, kita mengandalkan orang, kalau yang masih bagus itu, tentu 95 ke atas ya, patokan kita lah. Tapi, kalau Anda sudah di batas 95, biasanya itu karena Anda sering batuk. Anda sering batuk, Anda mulai sesep. Dan yang butuh bantuan adalah, kalau saturasi oksigen ya, sudah 95 dan mulai turun. Itu yang kita nggak suka. Ya, jadi satu orasi oksigen normal itu sebetulnya, kalau kita mau ngomong, ya 95 ke atas. Jadi, kalau saturasi oksigen ada, baru 97, 98, you are fine. Nggak usah sibuk cari tabung oksigen. Tapi, begitu Anda sudah mulai agak turun, mendekati 95, barangkali Anda perlu beritahu, orang yang dekat dengan Anda. Jangan pernah mengatakan, dok, kalau saya nggak punya tabung oksigen, kalau pas lelah kejadian, saturasi ku 94, ini yuk, boleh-boleh. Tenang, tenang. Sebab, kalau orang seperti Anda terlalu banyak, Anda kebayang nggak, setiap rumah tangga punya tabung oksigen? Nanti kalau oksigennya habis, mau dimasukin ke dalam tabung gas, gas masak, kan nggak bisa. Kan nggak bisa diganti isinya pakai gas LPG, kan? Udah, Anda tenang dulu. Allah itu tidak tidur, Allah itu bekerja. Itu sebabnya kenapa Anda harus jadi orang baik. Orang baik itu selalu ditolong orang. Anda nggak usah khawatir, please. Anda bisa kebayang nggak, ini bicara tentang tabung oksigen. Kita bicara tentang misalnya, amit-amit, amit-amit, kayak orang zaman dulu punya krisis, krisis makanan, krisis ekonomi yang berat banget. Saya cuma punya satu mangkuk beras. Anda kebayang nggak, dalam keluarga cuma punya satu mangkuk beras. Kebayang nggak hari itu akan ada keluarga-keluarga yang semua menjadi serigala. Jadi betapa ngerinya bangsa ini kalau semua orang jadi serigala. Justru kita sebagai bangsa besar yang mempunyai akhlak, yuk kita bantu mereka yang membutuhkan. Hanya orang yang merasa cukup bisa berbagi. Tapi hanya orang yang kurang yang selalu mengatakan saya butuh tambah lagi. Sedih loh, Mas. Sekali lagi, hanya orang cukup yang bisa berbagi. Itu aja, Mas. Baik, dok. Mungkin kita bisa lanjut lagi, dok, untuk pertanyaan selanjutnya. Ini terkait varian baru virus corona, dok. Dokter Tan, sekarang ada lagi virus varian terbaru, KAPA. Apa masker yang biasa dipakai virus tersebut bisa tembus ya, dok, ya? Dan wajib pemakaian double masker. Bahkan triple masker di, dok. Tapi malah jadi susah nafas, dok. Masker kain, apakah aman, dok, untuk menangkal virus ini? Seperti apa, dok? Saya cuma nanya satu hal lagi. Ente mau kemana? Ini kalau orang Betawi ngomongin, dok. Ente mau kemana? Udah gini, gini, gini. Daripada Anda nimbun, ini balik lagi nih, seperti tahun lalu, nimbun masker nih. Sedih bukan main. Berhenti dulu yuk. Saya pengen tahu deh, kalau seandainya nih ya, kita nggak minta negara ini lockdown. Tidak. Tapi kalau misalkan dari kalian yang merasa mampu, mampu, untuk ada di rumah dua minggu, ya, will you be able to do it? Gitu loh ya. Are you willing to do it? Ini penting, gitu loh. Coba, berhenti dua minggu. Bikin supaya jalanan nggak macet. Ya, sebab aku yakin banget, orang yang ada di radio-radio, kalau saya kalau malam suka stres karena dengerin radio, salah gue juga sih. Dok, kalau saya nggak kerja, itu keluarga aku nggak makan. Oke, saya pengen tahu. Ada nggak orang yang betul-betul harus keluar setiap hari supaya dapat uang, supaya anaknya makan, istrinya makan? Ada berapa persen? Oke, kalau Anda termasuk dalam kategori itu, monggo. Monggo. Ya, tetapi barangkali yang lebih penting adalah, ya itu tadi, bantuan sosial. Barangkali bantuan sosial ini memang tidak boleh diselewengkan. Harus tepat sasaran. Ya, sebab biar bagaimanapun juga, misalnya nih, Anda buru yang harus keluar. Tapi kalau nggak ada yang beli, karena semua ada di rumah, lalu kemudian toko lebih banyak tutup, ini juga mau kemana? Gitu loh. Jadi sekali lagi, itu gunanya kenapa kita perlu berhemat. Di situasi sulit ini, berhemat itu menjadi penting. Karena Anda nggak pernah tahu kedepannya ini bakal seperti apa ekonomi kita. Ya, jadi itu sebabnya kenapa berhenti melihat iklan. Saya kadang-kadang suka sedih nih. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang nanya, dok, anak saya butuh vitamin ini nggak? Butuh suplemen ini nggak? Gimana kalau makanannya saya tambahkan dengan food suplemen? Itu nggak murah loh, mas. Ya, vitamin buat bayi ada yang ratusan ribu. Bikinan luar negeri lagi. Saya cuma berpikir begini, boleh nggak sih kita hemat aja uangnya? Tolong, hemat uangnya. Nggak usah beli yang aneh-aneh. Ya, tetapi beri anakmu ikan, beri anakmu telur, beri anakmu ayam, hati ayam, sebisa mungkin. Gitu loh ya. Supaya anak ini tetap sehat. Ada sayurnya juga, ada buahnya juga. Ya, sebab yang namanya sayur dan buah yang mengandung vitamin A dan vitamin C, itu akan meningkatkan penyerapan zat besi. Ya, jadi supaya anaknya ini juga udah situasi sulit, nggak jadi anemia. sebab anak anemia itu bulat lagi mas, bulat peneh. Anak anemia jadi nggak doyan makan, rewel, mudah sakit juga. Belum lagi nanti ketularan yang boten-boten, ada TBC segala macem. Jadi, saya sedang berpikir ke depannya, masa depan bangsa kita itu mau apa. Ya, coba, bagi kalian yang nggak perlu kemana-mana, berhenti dulu di rumah. Ya, pakai persediaan telur. Anggap aja Anda camping dan hilang. Anda camping hilang, nggak ketemu orang gitu loh ya. Hiduplah 14 hari hidup, tenang aja. Anda punya kan mie instan itu kan, udah pakai 14 hari. Jangan kemana-mana. Saya pengen tahu. Sebab begitu jalanan mulai lenggang, begitu semua mulai sirap, virusnya juga akan melandai mas. Sebab virus itu akan mengikuti gemah ripahnya kita. Gitu loh ya. Begitu mas. Silahkan teruskan. Oke. Kita lanjut lagi dok. Ini masih terkait varian virus corona lagi dok. Dok, varian virus covid, alfa, delta, kapa, ini cara treatmentnya, apakah sama dok? Untuk vaksin yang sudah ada dari Sinovac, AstraZeneca, apa bisa untuk varian virus terbaru atau tunggu vaksin untuk virus yang terbaru lagi ya dok ya? Oke. Sependek yang saya tahu, saya bukan ahli virus, saya bukan satgas imunisasi. Tetapi sependek yang saya tahu ya sampai dengan hari ini, vaksinasi yang Anda miliki itu aman dan bisa menanggulangi. Bisa menanggulangi tetapi dengan catetan. Ada lagi catetannya nih. virusnya nggak dibangunin. Caranya bagaimana? Sekali lagi, berhenti. Sebab begitu kamu berhenti, maka virus ini akan berhenti. Tapi begitu Anda kekeh, Anda masih keluyuran, ini akan mutasinya akan jalan terus. Anda perhatikan nggak, delta itu awalnya kan dari India ya? Ya. Karena apa? Karena ya, Anda tahu apa yang terjadi di India pada waktu itu. Nah sekarang Eropa, Eropa sedang, sedang ritual lagi. Karena ingat nggak, waktu itu Mas Alvin sempat tanya, dok, itu pemimpin dunia yang G20, udah mulai pada lepas masker. Nah, begitu Anda mulai nantangin lagi, Anda mulai kembali lagi ke lagu lama cerita biasa, tebak apa yang terjadi. Di Eropa udah mulai lagi. Itu kalau nggak salah, itu yang varian lambda. Ya. Nah sekarang udah lagi muncul Epsilon. Kalau nggak salah, Epsilon dari Afrika. Gitu loh ya. Karena ya sekali lagi, aktivitasnya tuh muncul. Ini mengerikan luar biasa. Coba, belajar tenang, belajar mengendap dulu. Ya, seperti orang kata orang zaman dulu. Semedi, tirakaten gitu loh. Tirakaten gitu loh. Nggak lama kok nggak lama, dua minggu tuh nggak lama. Ya, pemerintah tidak perlu sampai mengumumkan lockdown. Tapi kalau Anda mematuhi PPKM darurat aja, we are safe. All of us will be safe. Baik, kita lanjut lagi dok, untuk pertanyaan selanjutnya. Ini terkait isolasi mandiri dok. Dokter Tan, kalau lagi isolasi mandiri, hanya makan tidur dok, selesai isoman, selesai isoman selesai, malah jadi gemuk. Itu apa untuk tambah imun ya dok ya? Soalnya teman bilang, jangan diet saat isoman, supaya tidak drop. Apakah itu benar dok? Kemudian ini juga masih pertanyaannya yang hampir sama dok. Dokter Tan, untuk tipsnya agar tidak stres selama 14 tahun, dari isolasi mandiri, caranya seperti apa ya dok ya? Silahkan. Oke, nomor satu. Nggak ada orang yang ngajarin diet. Nggak ada orang yang ngajarin diet ketika Anda isolasi. Tapi bukan berarti makanmu berantakan. Saya nggak mau keluarin lagi dari si piringku, udah bosan melihatnya. Itu dokter Tan dan si piringku. Tapi bayangkan kalau Anda sambil isolasi mandiri, Anda tidak dihajar. Itu yang saya bilang tadi, sabotase-sabotasenya nggak dihajar. Nggak menghancuri badan Anda. Anda masih aman kok. Anda perbanyak makan sayur, Anda perbanyak makan buah, karbohidrat secukupnya lah kan. Anda nggak kerja pulih di dalam kamar kan. Oke. Lalu ditambah dengan protein. Jangan lupa dengan protein. Nggak, nggak dia bikin gemuk. Lalu di dalam kamar itu bukan cuma bengong, di atas ranjang, senderan pakai bantal. Lalu kemudian main HP. Di dalam kamar Anda bisa melakukan apa? Sholat lima waktu masih bisa kan ya. Nah, orang kalau sholat itu kan pasti ya ada rukunya, ada. Pasti itu bergerak dong minimal. Oke. Lalu kemudian Anda usahakan di dalam kamarmu yang kecil itu, Anda masih melakukan peregangan. Anda kerjain plank. Anda masih kerjain sit-up. Nanti kalau harus isolasi malah keren loh. Awal elangsing, ototek kencang. Wah, cakep. Dan kamu mandi kan. Isolasi mandiri tetap mandi. Jadi, habis harapan, anda olahraga, lari-lari kecil di tempat, lalu kemudian mulai ngerjain plank, kerjain pilates, kerjain yoga, mandi, lalu Anda kerjain hobi Anda. Nah, ini gunanya kenapa ketika isolasi mandiri itu sebetulnya manusia diminta untuk mengendal. Anda itu terlalu tunggang-langgang. Kalau saya jadi Anda, saya gak mengatakan bersyukur ya, amit-amit juang bayi. Kalau saya jadi Anda, tebak apa yang saya lakukan, saya barangkali akan menulis buku baru. Itu keren banget loh. 14 hari, Anda kan bisa pakai laptop, bisa pakai HP, lah minimal. Anda bikin blog. Anda bikin blog. Anda punya hobi apa? Pinter gambar, bikin kartun. Kartun tentang orang isolasi mandiri. Dari kartun isem sampai kartun serius. Lalu apa lagi? Anda punya hobi apa? Saya gak ngerti ya, belakang ini jarang perempuan itu merajut ya. Anda bisa dapetin, Anda bisa dengan mantel dan selimut dan tas rajutan. Itu gak selesai-selesai loh itu. Banyak banget. Gitu loh ya. Sebentar lagi kita mau ada idul ada. Ya kan? Sebentar lagi idul ada. Nah sekarang di dalam isolasi mandiri, Anda bisa membuat aksi sosial lewat internet. So itu adalah perbuatan ketika Anda isolasi dan itu bermakna bagi orang lain. Gitu loh ya. Jadi bagaimana kita juga bisa berbagi, Anda menggalang dana. Saya punya teman ketika isolasi mandiri, dia bisa menggalang dana loh buat orang-orang du'afa. Itu keretnya bukan main. Kemana dia gak bisa lakukan ketika dia lagi kerja sibuk. Karena gak punya waktu. Tapi karena dia punya waktu, dia mengatakan, ya Allah, aku ditegur sama Allah. Nah itu saat 14 hari dia isolasi, lalu dia menjadi orang yang betul-betul baik, bukan main. Ya, barangkali itu aja mas. Belum apa-apa, udah jam 8. Baik dong ini, karena kita udah hampir 1 jam perbincang perihal pandemi COVID-19 ini dok. Mungkin sebelum kita akhiri perbincangan pada hari ini, silahkan dokter Tuhan untuk konsepitasnya. Ya, sekali lagi. Yang Anda hadapi pada saat ini adalah virus. Virus itu tidak pandang bulu, tidak pandang pekerjaan apalagi status. Jadi, bijaklah. Kita tidak mengatakan kita berdamai dengan virusnya. Saya gak mau berdamai dengan virusnya. Tetapi, pertanyaannya, Anda dikontrol oleh virusnya atau Anda mengontrol virusnya dan pandeminya? Sebelum Anda bisa mengontrol virus dan pandeminya, Anda perlebaran kali perlu mengontrol diri Anda sendiri. Caranya bagaimana? Sekali lagi, jadilah orang yang tenang, jadilah orang yang kembali ke asal. 14 hari di rumah saja, itu bukan waktu yang lama. Anda tidak dipenjara 14 tahun. Anda cuma 14 hari berhenti. Sebab apabila Anda dan saya berhenti, maka virusnya akan berhenti. itu saja dari saya, Mas. Itu gunanya kita punya PPKM darurat. Baik. Menahan diri selama 14 hari untuk menati PPKM darurat dari pemerintah, ya, dok, ya. Seperti itu, ya, dok, ya. Baik. Terima kasih, dok, Kertan, untuk perbincangan pada malam hari ini terkait pandemi COVID-19. Sampai jumpa, dok, untuk malam minggu pada episode selanjutnya. Selamat malam. Selamat malam. Demikian, Tribuners, bincang-bincang kami bersama dok, Kertan, pada program Malam Munggu Sehat pada malam hari ini. Program Malam Munggu Sehat akan kembali menjumpai Tribuners pada pekan depan pukul 19.11 Barat tentunya bersama saya, Alvin Banyu. Saya Alvin Banyudiri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.